Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apakah kabar Anda pemirsa? Kami senang bisa berjumpa Anda kembali untuk menyampaikan ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Orang Timur di Jurnal KOTIM kali ini. Saya Muhammad Haikal akan segera menyampaikannya untuk Anda. Hujan deras disertai air kencang pada Kamis kemarin sore mengguyur wilayah kota Sampit Kabupaten Kota Orang Timur. Warga merasa bersyukur dengan turunnya hujan karena membuat kabut asap tipis yang saat itu menyelimbuti Sampit menjadi hilang. Setelah lama dilanda kemarau panjang dan membuat kebakaran lahan marak terjadi hingga menimbulkan kabut asap hujan akhirnya turun mengguyur kota Sampit. Hujan yang dinanti-nanti warga tersebut terjadi cukup deras bahkan disertai dengan kilat atau petir dan angin kencang. Hujan terjadi cukup lama sekitar satu jam lebih dari pukul 3 hingga setengah 5 sore. Warga merasa bersyukur dengan turunnya hujan deras tersebut. Kabut asap tipis yang sore itu menyelimuti kota Sampit terlihat sedikit berkurang. Udara juga terasa lebih segar dan aroma kebakaran lahan pun tidak lagi tercium. Hujan yang turun juga diharap dapat menghentikan maraknya kebakaran hutan atau lahan yang terjadi di kabupaten kota Waringin Timur sehingga kabut asap yang membuat kualitas udara memburuk benar-benar hilang dan tidak lagi muncul. Kami sangat bersyukur adanya turun hujan sore ini karena kabut asap semoga hilang hujan ini udara akan terasa segar. Warga berharap hujan dapat kembali turun mengguyur kota Waringin Timur khususnya wilayah yang terjadi kebakaran hutan atau lahan sehingga bencana kebakaran hutan atau lahan segera berakhir. Meski hujan dras mengguyur kota Sampit dan membuat kabut asap terlihat menghilang namun hal itu tidak lantas membuat kualitas udara membaik. Indeks standar pencemaran udara atau ISPA mencatat kualitas udara di Sampit masih berada pada level sangat tidak sehat. Hujan dras yang terjadi di Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur pada Kamis kemarin sore merupakan efek dari hasil teknologi modifikasi cuaca. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam menanggulangi kebakaran hutan atau lahan yang terus marak terjadi. Hujan dras disertai angin kencang serta kilat atau petir Kamis sore mengguyur wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur termasuk Kota Sampit. Hujan terjadi dalam waktu cukup lama sejak pukul 3 hingga 5 sore. Selain di Kota Sampit, hujan juga terjadi di sejumlah kecamatan di wilayah utara dan tengah Kota Waringin Timur. Berdasarkan keterangan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Sampit, hujan dras terjadi akibat efek dari teknologi modifikasi cuaca atau TMJ yang telah dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. atau BNPB. TMJ atau yang biasa disebut dengan hujan buatan ini dilakukan sebagai upaya untuk menanggulangi kebakaran hutan atau lahan yang belakangan terus marak terjadi di daerah setempat hingga menimbulkan kabut asap pekat. Melalui hujan buatan ini diharapkan dapat membuat bencana kebakaran hutan atau lahan segera berakhir. Masih hujan kemarin itu terjadi kurang lebih pukul 3 hingga 5 sore itu dikarenakan adanya modifikasi TMC dari BGBD itu dari mulai tanggal 3 Oktober hingga 8 Oktober. mereka melakukan modifikasi intensitasnya ringan hingga sedang. Perkiraan beberapa hari ke depan dua hari ke depan masih potensi cerah berawan lusa sekitar tanggal 6 sama tanggal 9 ada potensi hujan ringan. Sementara itu pasca diguyur hujan deras kondisi kota Sampit pada Jumat 6 Oktober pagi tampak terlihat cerah tanpa adanya kabut asap. Meski kabut asap tidak tampak menyelimuti kota Sampit namun berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU kualitas udara di daerah setempat masih berada pada kategori berbahaya bagi kesehatan dengan nilai ISPU berada di atas 300 untuk partikel 2,5 mikrometer. Kebakaran lahan terjadi di kawasan perkebunan warga di Kecamatan Baamang Sampit Kabupaten Kota Orang Timur kebakaran pada kamis lalu ini membuat warga panik karena api terus menjalar hingga mendekati Pondok Petani. Dengan peralatan seadanya berupa ember serta selang air kecil sejumlah warga berusaha memadamkan kebakaran lahan yang terjadi di kawasan pertanian di Jalan Tidar 4 Kelurahan Baamang Hulu. Kebakaran lahan gambut yang ditumbuhi semak belukar tersebut membuat warga panik karena api terus menjalar mendekati Pondok Petani. Terbakarnya lahan ini merupakan rambatan dari kebakaran yang sebelumnya sudah dipadamkan namun karena masih menyisakan bara api di bawah permukaan tanah gambut membuat kobaran api kembali menyala dan membakar semak belukar di sekitarnya. Bahkan kebakaran lahan yang terjadi beberapa waktu lalu turut merusak ratusan tanaman pohon nanas milik warga. Beruntung di tengah kepanikan warga yang terus berusaha memadamkan kebakaran lahan tiba-tiba turun hujan deras disertai angin kencang dengan waktu cukup lama. Turunnya hujan membuat warga menjadi lebih tenang karena kebakaran lahan dapat padam. Kepulan asap dari kebakaran lahan tersebut juga ikut menghilang. Api ini sudah lama sebenarnya dia merentik dari satu bulan yang lalu dia terus merebet 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 berulang kali. Sebenarnya perlu keselamkan sudah dua kali datang kemari untuk memadamkan tapi namanya El Nino-nya sudah mulai jadi kan. Seperti ini lah jadinya. Pertanian nanas yang habis yang pasti khawatirlah yang pasti untuk kesehatan. Di sini kan dekat pemukiman perumahan jadi untuk anak-anak yang kasihan. Bapak Tuhan hari ini sudah mulai turun hujan gimana Bang ? Alhamdulillah hujannya sudah mulai datang mungkin hujan-hujan kiriman aja kalau hujan masuk musim penghujan November mungkin tapi ini cukup membantu Bang yang kira-kira Alhamdulillah itu membantu membersihkan udara kita. hujan yang terjadi pada kami sore disertai kilat atau petir tersebut juga membasahi semak belukar kering yang ada di sekitar lokasi hal itu tentunya membuat potensi terbakarnya semak belukar menjadi berkurang. Mas Hud Badarudin Hayat TV Sementara itu pemirsa angka kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kota Waringin Timur terus meningkat. Mengatasi hal tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur menyediakan layanan oksigen gratis yang tersebar di seluruh fasilitas kesehatan yang ada. Layanan oksigen gratis oleh Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur telah dilakukan sejak beberapa bulan terakhir ketika mulai terjadinya peningkatan kasus ISPA akibat terpapar saputan asap dari kebakaran hutan atau lahan yang marak terjadi. Oksigen gratis disiagakan di fasilitas kesehatan yang ada di seluruh kecamatan baik itu pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas maupun rumah sakit. Oksigen tabung atau yang disebut dengan oksigen medis memiliki kadar oksigen yang lebih tinggi dibanding oksigen di udara bebas. Layanan oksigen ini sebagai antisipasi jika ada masyarakat yang mengalami gangguan pernafasan khususnya ISPA yang belakangan terjadi peningkatan kasus akibat maraknya kebakaran hutan atau lahan dan disusul munculnya kabut asap. namun sayangnya jika layanan oksigen gratis tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh warga sementara di sisi lain angka kasus ISPA terus meningkat. Kami Dinas Kesehatan melalui Puskesmas berupaya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terdampak kabut asap sebagai dampak dari kebakaran hutan lahan Puskesmas sudah kami upayakan untuk antisipasi jika ada masyarakat yang mengalami gangguan pernafasan tersebut infeksi tersebut akut ataupun asma atau penyakit yang lain yang memerlukan bantuan baik itu pelayanan biasa maupun yang sesak napas kami siapkan di puskesmas ruangan khusus untuk kebutuhan oksigennya jadi oksigennya gratis dalam upaya penembulan jana kebutuhan asap di kabupaten kota warga ini sudah ada warga yang memanfaatkan sampai hari ini yang ada di rumah sakit semudah pada sekitar awal September kemarin kalau yang puskesmas belum ada laporan tapi sudah disiapkan sudah sejak maraknya kebakaran hutan atau lahan dan munculnya kabut asap angka kasus ispa di kota waringin timur meningkat tajam jika biasanya dalam sebulan terdapat kurang dari 2.000 kasus ispa pada September kemarin kasus ispa naik menjadi lebih dari 3.000 kasus Mas Hud Badarudin Hayat TV kemarin Pemirsa peringatan maulid nabi merupakan tradisi masyarakat Islam. Dalam mengenang hari lahirnya nabi Muhammad SAW sebagai bagian dari upaya meningkatkan kecintaan terhadap Allah SWT dan nabi Rasulullah SAW. Kecintaan terhadap Rasulullah SAW ini juga ditunjukkan oleh warga komplek jeruk 1 RT 46 RS 9 saat menggelar peringatan maulid nabi Muhammad SAW pada selasa lalu. Harmonisasi dan kekompakan dari setiap tetabuhan dan olah pokal atau melalui lantunan syair-syair yang ditampilkan grup hapsi, majelis solawat sahabat karib terdengar merdu mengawali pelaksanaan peringatan maulid nabi Muhammad SAW bertempat di langgar Hidayatul Rahman, Jalan Jeruk 1 Sampit, Selasa 3 Oktober malam. Puncaknya saat lantunan asyarakal dikumandangkan, seraya seluruh jemaah berharap rahmat dan syafaat, kebahagiaan, kesejahteraan, serta keselamatan. Peringatan maulid nabi Muhammad SAW ini diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Kori Ustadz Nazib. Lantunan kalam ilahi yang dibacakan Kori dari ponpes Darul Al-Minsampit ini menambah kehidmatan suasana pelaksanaan maulid nabi besar Muhammad SAW malam itu. Selaku penyelenggara kegiatan, Suparman mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para donatur atas sumbangan yang telah diberikan untuk terselenggaranya acara ini. Peringatan maulid nabi tersebut diisi dengan tausiyah atau penceramah oleh Guru Mu'in, pimpinan majelis rantang saruntung Ba'amang Hulus Sampit. Peringatan maulid nabi digelar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan memanfaatkan usia dengan selalu beribadah kepada Allah SWT. Sementara dalam tausiyahnya, Guru Mu'in mengingatkan agar para jamaah dan umat muslim lainnya untuk selalu menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri taulah dan yang baik dalam menjalani hidup. Tim Liputan, Hayat TV Kami akhiri Jurnal Kotim sampai di sini. Terima kasih atas peratenda. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas saat ini menyampaikan. Selampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!